Pemirsa usia 8 tahun semestinya dihabiskan untuk belajar dan bermain. Namun tidak bagi Riko dan Wulan adiknya yang tinggal di kota Baubau, Slausi, Tenggara. Mereka harus bekerja dan menjaga ibunya yang menderita cacat mental serta tumor. Sungguh ironis memang. Di umurnya yang menginjak 8 tahun ini, Riko dan adiknya Wulan 7 tahun seharusnya menghabiskan waktu bermain bersama teman sebayanya. Namun justru tidak bagi Riko. Ia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Tidak hanya menjadi tulang punggung, ia pun harus menjaga sang ibu yang sejak lama menderita cacat mental serta menderita tumor. Hal ini pun ia lakukan sejak sang ayah meninggal dunia 3 tahun lalu. Riko pun harus membagi tugas menjaga ibunya dengan adiknya. Jika Riko pergi bersekolah dan bekerja, adiknya lah yang akan menjaga sang ibu. Berarti dapat 10 ribu satu hari? Kalau kamu jual ikan dan agar-agar. Itu uangnya untuk apa? Makan. Makan. Ya, di rumah panggung berdinding jelajah yang berukuran 3x4 meter inilah mereka tinggal. Seluruh pekerjaan rumah tangga dilakukan bersama sang adik. Sepulang sekolah, Riko biasanya akan menjual ikan dengan upah 2 ribu rupiah per piringnya serta memungut dan mengikat rumput laut dan mendapat upah 8 ribu rupiah. Jadi kalau sudah pulang sekolah itu kegiatannya jual ikan. Disuruh sama orang jual ikan terus pungut potongan rumput laut yang dikasih-kasih sama orang terus dijual. Dari hasil penjualan itu ya untuk kebutuhan setiap hari. Uang yang ia dapatkan akan dikumpulkan demi menyambung hidup. Warga sekitar pun berharap ada dermawan yang mau membantu peringankan kehidupan Riko dan keluarga. Andi Eba, MNC Media Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.